Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat wabarakat ya Teman-teman, hari ini kita berpengalai dalam pelajaran matematika Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi pecahan Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah, teman-teman, materi pecahan ini mungkin kalian belum pernah di mendengarnya Hanya, Bikis ini akan mengenalkan kepada kalian apa itu pecahan Simak dengan baik ya Di sini, Bikis ini mempunyai apa ini? Siapa yang tahu? Coklat Bikis ini punya satu coklat Satu coklat Coklat ini akan Bikis ini bagi kepada anak Bikis ini Karena anak Bikis itu juga Jadi, Bikis ini harus membaginya sama rata Sama besar Agar tidak iri satu sama lain Satu bagian utuh ini akan Bikis ini bagi menjadi dua Ini satu bagian coklat Bikis ini bagi menjadi dua Yang sama rata Sama besar Nah, dari satu bagian utuh menjadi dua bagian Satu bagian ini disebut berapa? Ini Bikis ini satu, jadi berapa nih? Setengah ya Setengah atau disebut juga satu per dua Setiap anak Bikis ini akan mendapatkan satu per dua Satu per dua atau setengah Pecahan yang pertama kita belajar Satu per dua Atau disebut juga setengah Apa di bajunya? Satu per dua atau setengah Nah, harus sama besar Agar tidak saling iri Satu per dua, setengah Selain satu per dua Kalian juga akan belajar menemui pecahan yang lain Di sini Bikis ini mempunyai benda Yaitu kertas Nah, kalian pasti tahu nih Kertas apa? Kertas origami Kertas origami ini satu bagian utuh awalnya Tapi ternyata Nah, anak Bikis ini memerlukannya Memerlukan empat bagian origami yang kecil Nah, lalu Bikis ini akan membagi kertas ini menjadi empat bagian Satu bagian menjadi empat bagian Nah, menjadi empat bagian Nah, empat bagian ini akan kita sebut keberapa ya Kalau dalam pecahan Nah, ada berapa ini? Empat Dari satu bagian yang utuh menjadi empat bagian Setiap satu bagian ini disebut Ada yang tahu? Satu per empat Atau se per empat Se per empat Se per empat Se per empat Atau satu per empat Menulisnya dengan seperti ini Satu per empat Coba diulang Satu per empat Atau disebut juga Se per empat Satu bagian dari empat bagian disebut Satu per empat Nah, sudah paham? Satu per dua atau setengah Se per empat Atau disebut juga Satu per empat Yang ketiga Miss Is juga punya Benda yang lain Nah, ini adalah Kue bolu Miss Is baru saja membuat kue bolu Kue bolu ini akan Miss Is bagikan Kepada tetangga Miss Is Tiga orang tetangga Setiap tetangga harus mendapatkan Bagian yang sama besar Lalu Miss Is bagi menjadi Tiga bagian Harus sama ya Biar tidak saling iri Kita harus adil Satu bagian itu Yang gula Miss Is bagi menjadi Tiga Nah, satu bagian Ini Disebut Ayo, siapa yang tahu? Miss Is ambil tempatnya dulu ya Siapa yang tahu? Ada tiga loh Satu Dua Nah Dan Tiga Ada berapa? Ada tiga Nah Berarti Setiap tetangga Miss Is Mendapatkan berapa? Tadi satu Dibagi tiga Jadi Ini berapa? Satu per Tiga Tulisannya seperti ini Tetangga Miss Is Mendapatkan Satu per tiga Bagian Kue Bolu Ya Satu per tiga Disebut juga Sepertiga Oke teman-teman Sudah selesai Hari ini Kita sudah belajar Mengenal pecahan Yaitu Satu per dua Atau setengah Lalu Satu per empat Lalu Satu per tiga Satu per tiga Disebut juga Sepertiga Satu per empat Disebut juga Seperempat Satu per dua Disebut juga Setengah Baiklah Sampai disini dulu Penjelasan Miss Is Semoga kalian bisa Mengalaminya dengan baik ya Mari kita ngiri Pelajaran kita hari ini Dengan membaca Hamdalah Bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Nah ini Kalian akan mengerjakan Tugas yang diberikan Kepada orang tua kalian Oke friends Stay at home Stay healthy See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax